Intro Halo sahabat PNF channel, kali ini kami ingin berbagi semangat untuk saling memotivasi, menginspirasi, dan membagikan informasi yang syarat akan nilai-nilai edukasi. Pandemi COVID-19 Talantas membuat langkah kita terhenti untuk mewujudkan mimpi. Ini dibuktikan oleh salah satu peneliti di Profesor Nidong Foundation yang baru-baru ini telah menyelesaikan studi doktoralnya di bidang sains veteriner dan tentu saja telah resmi menyadang gelar sebagai seorang doktor. With great power comes great responsibility. Ungkapan ini berlaku bagi seorang doktor. Menjadi tugas seorang doktor setelah menyelesaikan studi doktoralnya adalah mengembangkan ilmu di bidangnya karena dengan cara ini ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan doktor memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam usaha ini. Dr. Setiarina Indrasari, Dr. Hewan Magister Veteriner, telah berhasil mempertahankan disertasinya dalam ujian doktoral terbuka yang berjudul Karakterisasi Genetik dan Evolusi Virus Avian Influenza H9N2 pada Ayam Broiler di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Sebuah penelitian yang panjang dan konsisten serta memiliki orisinalitas. Virus H9N2 dikenal sebagai virus yang menjadi momok bagi sektor industri perunggasan. Tidak hanya itu, virus ini juga dikenal memiliki keunikan karena kemampuannya dalam menginfeksi mamalia. Tidak menutup kemungkinan juga dapat menginfeksi manusia. Lalu bagaimana hasil penelitian panjang virus H9N2? Mari kita simak penggalan prosesi ujian doktoral terbuka Dr. Setiarina Indrasari, Dr. Hewan Magister Veteriner. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Saudara Promo Vendut. Apakah Saudara pada saat ini dalam keadaan sehat, jiwa, dan raga serta telah siap untuk diuji? Ya, Prof. Alhamdulillah sehat, Prof. Terima kasih. Lega mendengarnya. Karena semalam saya juga ikut deg-degan. Baik, pada kesempatan pertama, saya berikan waktu 15 menit kepada Saudara Promo Vendut untuk mempresentasikan penelitian disertasi Saudara. Silahkan. Terima kasih, Prof. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Lucia, selaku Ketua Penguji dan juga KPS S3 Science Veteriner. Kemudian yang terhormat promotor saya, Prof. Nidom, dan kopromotor saya, Prof. Sarmanu dan Dr. Kade. Kemudian yang terhormat, Prof. Dr. Didi Budianto, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Soonotik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang terhormat, Prof. Prof. Iwan, Prof. Suherni, Prof. Wiji, dan Dr. Budi Setiawan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan akademik yang terhormat ada Dr. Haryo Punto Dewo, Dr. Sugiyarto, Dr. Desyanto, Dr. Iswah Yudi, Dr. Rini, Dr. Kolik, Dr. Reviani, Dr. Yusuf, Dr. Emma, Dr. Ira, Dr. Lestari, dan kandidat Dr. Irin Normalina, Kalim, Arief, dan Kunti. Terima kasih atas kehadiran para undangan akademik sekalian dan juga yang terhormat pada para hadirin yang telah hadir pada virtual hari ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai disertasi saya yaitu karakterisasi genetik dan evolusi virus FN influenza subtipe H9N2 pada ayam broiler di Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2018. Virus avian influenza termasuk dalam famili Ortomyxoviridae yang memiliki 8 gen yang tersegmen terdiri dari 6 internal gen dan 2 external gen di mana kedua external gen ini memiliki peran yang penting dalam proses masuknya virus ke dalam host atau inang. Berdasarkan HA dan NA nya atau external gennya, virus avian influenza sudah diklasifikasikan menjadi 18 HA dan 11 NA. Dan di berdasarkan patogenisitasnya, virus avian influenza terbagi menjadi 2 yaitu highly pathogenic avian influenza atau yang biasa kita kenal dengan virus H5 dan H7. Kemudian virus low pathogenic avian influenza dalam hal ini salah satunya adalah H9N2 yang akan menjadi subyek penelitian saya karena paling menarik dan berpengaruh di dunia. Virus H9N2 pertama kali di isolasi di Amerika Serikat pada tahun 1966 dan pada tahun 1994 mulai mewabah di China dan menyebar di seluruh Asia bahkan di beberapa negara di dunia. Dan akibat dari infeksi virus H9N2 menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan karena adanya gangguan respirasi dan penurunan produksi telur. Di Indonesia sendiri virus H9N2 pertama kali di isolasi di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 dan seperti yang diketahui sebelumnya bahwa di Indonesia telah bersirkulasi virus subtipe influenza subtipe yang lain yaitu H5N1 di mana kita ketahui bahwa H5N1 termasuk dalam highly pathogenic avian influenza dan kemudian apa yang terjadi jika terjadi resortment antara kedua virus ini di lapangan. Pada tahun 2020 Darmayanti et al. telah mengisolasi virus H9N2 yang baru ternyata memiliki salah satu gen dari virus H5N1 yaitu pada posisi gen PB2. PB2 dari virus H9N1 yang ditemukan berasal dari virus H5N1 di mana kita seperti yang diketahui bahwa PB2 berperan dalam patogenisitas dalam virus influenza. Dan ternyata dari virus H9N2 resortan yang ditemukan tahun 2020, virus H9N2 yang dikenal lo patogenik memiliki patogenisitas yang lebih tinggi pada ayam karena adanya resortan dengan virus H5N1. Virus H9N2 dikenal virus yang unik dan merupakan donor material genetik terhadap subtipe influenza subtipe yang lain seperti yang dilakukan pada penelitian di China tahun 2015 yang diambil sampel dari beberapa spesies di pasar unggas hidup. Ternyata didepatkan beberapa spesies dengan beberapa infeksi virus influenza dengan beberapa subtipe dan di mana diantaranya memiliki gen internal yang berasal dari H9N2. Oleh karena itu virus H9N2 menjadi penting untuk terjadinya resortan dan dengan virus-virus yang berpotensi pandemik seperti H5 dan H7. Pada tahun 2021 terdapat penelitian mengenai adanya koinfeksi antara virus H9N2 dan virus H7N9 di mana kita ketahui bahwa virus H7N9 merupakan virus yang highly patogenik dan ternyata menginfeksi pada satu ayam yang sama dan ternyata menghasilkan virus resortan yang baru dengan subtipe yang baru yaitu H9N9 di mana virus ini memiliki patogenisitas yang lebih tinggi ditenggarai dengan adanya kematian yang lebih banyak pada telur ayam berembrio dan juga menular antarferet. Virus H7N9 yang menginfeksi manusia di Cina pada tahun 2013 setelah dilakukan karakterisasi ternyata virus tersebut memiliki sebagian besar gennya berasal dari virus H9N2 yaitu dengan 6 internal gen dari virus H7N9 yang menginfeksi manusia adalah berasal dari virus H9N2. Dan pada tahun 2021 awal Februari lalu di Kamboja terjadi infeksi virus H9N2 pada manusia di seorang anak pada seorang anak umur 3 tahun dan ternyata setelah dilakukan tracing pada unggas yang berada di sekitar lingkungan manusia tersebut didapatkan satu virus berasal dari ayam dengan karakterisasi yang sama dengan virus yang menginfeksi pada manusia tersebut sehingga menjadikan virus H9N2 menjadi berpotensi soonosis. Mengapa pada penelitian saya terfokus pada ayam broiler di mana selama ini virus H9N2 banyak ditemukan atau dilaporkan pada menginfeksi pada ayam petelur. Saya di sini menggunakan ayam broiler karena pertama populasi unggas terbesar di Indonesia adalah ayam broiler sebagai konsumsi kemudian ayam broiler karena perkembangannya melalui rekayasa genetik sehingga menjadikan ayam broiler lebih rentan terhadap penyakit dan yang ketiga adalah tidak adanya vaksinasi terhadap virus H9N2 di ayam broiler sehingga menjadikan ayam broiler juga berpotensi terinfeksi dan menularkan virus Vian Influenza subtipal H9N2. Dan berdasarkan dari surveillance aktif yang dilakukan oleh Profesor Nidong Foundation untuk menguji antibody terhadap virus H9N2 pada beberapa spesies didapatkan antibody positif H9N2 pada babi tahun 2013, pada kucing tahun 2015 dan 2016, dan pada manusia tahun 2015. Atas dasar tersebut sehingga dalam penelitian saya dilakukan penelitian penelusuran terhadap virus H9N2 di Indonesia apakah virus H9N2 benar masuk di Indonesia pada tahun 2017 ataukah mungkin sudah masuk di sebelumnya. Dan untuk mengetahui patogenisitasnya terhadap mamalia atau kemungkinan infeksi pada mamalia manusia digunakan hewan coba mamalia, dalam hal ini saya menggunakan mencit jenisnya bulpsi. Penelitian saya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama isolasi virus Vian Influenza subtipal H9N2 pada ayam broiler di Indonesia dari sampel tahun 2011 hingga tahun 2018. Kemudian tahap dua adalah karakterisasi virus Vian Influenza subtipal H9N2 yang telah ditemukan. Dan tahap ketiga adalah menguji patogenisitas virus H9N2 pada mencit sebagai gambaran infeksi pada manusia. Pengambilan sampel dilakukan di Indonesia, di beberapa kota di Indonesia, diantaranya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dapatkan total sampel dari swab ayam broiler sebanyak 3.528 swab, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian, yaitu pengambilan swab trachea dan swab keluaka, kemudian dilakukan isolasi virus menggunakan telur ayam berembrio, dan dilakukan uji screening HA dan HI, kemudian dilakukan uji confirm menggunakan PCR. Dari hasil penelitian tahap satu, didapatkan dua virus yang positif terkonfirmasi H9N2 berasal dari ayam broiler yang berasal dari pasar tahun 2016 dan di tahun 2017 dari peternakan ayam. Kesimpulan dari penelitian tahap satu saya, yaitu virus avian influenza subtipa H9N2 dapat diisolasi pada dua sampel ayam broiler yang telah dikumpulkan dari tahun 2011 hingga tahun 2018, di mana sampel tersebut tahun 2016 berasal dari pasar unggas hidup yang ada di Jawa Timur, dan tahun 2017 berasal dari peternakan ayam broiler yang ada di Jawa Barat. Kemudian penelitian tahap dua, yaitu dua isolat virus yang telah ditemukan dilakukan pengujian lebih lanjut, yaitu menggunakan sequencing. Saya menggunakan dua metode sequencing yang berbeda di sini, yaitu virus H9N2 yang ditemukan isolat tahun 2016 dilakukan sequencing menggunakan Minayon Nanopore Sequencing, dibantu oleh teman-teman dari Hokkaido University, dan isolat tahun 2017 dilakukan menggunakan Sanger Sequencing. Kemudian dari hasil sequencing ini dilanjutkan untuk analisis bioinformatik untuk mengetahui perubahan asam amino dan filogenetik. Dari hasil penelitian tahap dua, didapat pada gen HA, pada posisi 232 hingga 237 didapatkan motif NGL-MGR, di mana pada posisi 234 diisi oleh asam aminoleusin, yang artinya adanya asam aminoleusin pada posisi 234 virus tersebut berikatan dengan reseptor lebih mengenal terhadap reseptor asam syalat alfa-26, di mana reseptor ini banyak ditemukan pada mamalia dan manusia. Kemudian pada posisi cleavage site, diisi oleh asam amino PSR-SSR-GL, yang merupakan monobasic aminoasid, yang mengindikasikan bahwa virus tersebut adalah low pathogenic. Kemudian dari hasil filogenetik gen HA, didapat bahwa kedua virus termasuk dalam lineage BG94, di mana lineage ini memang banyak yang banyak beredar di Indonesia selama ini, dan kedua virus ini berdekatan dengan virus dari Vietnam tahun 2015 dan virus dari Jawa Barat tahun 2017. Berdasarkan analisis dari gen NA, pada area staf NA tidak didapatkan adanya delesi asam amino, dan pada posisi 275 diisi oleh asam amino histidine, di mana posisi ini mengindikasikan adalah penanda molekuler atau molekuler marker untuk resistensi terhadap oseltamivir. Jika posisi ini diisi oleh histidine, artinya virus tersebut tidak resisten terhadap oseltamivir. Dan dari hasil filogenetik, sama seperti gen NA, bahwa kedua virus berdekatan dengan virus yang dari Vietnam tahun 2015. Kesimpulan dari tahap dua, yaitu virus avian influenza subtipe H9N2 yang diisolasi di Indonesia, termasuk low pathogenic avian influenza, dan kedua virus tersebut memiliki spesifitas reseptor terhadap asam syalat alfa-26 yang banyak ditemukan pada mamalia dan termasuk manusia. Penelitian tahap tiga, yaitu menginfeksikan, untuk menguji patogenisitas virus yang telah ditemukan ke mamalia sebagai gambaran infeksi pada manusia, yaitu dengan menginfeksikan melalui intranasal pada mencit jenis pulpsi, menggunakan 15 ekor mencit, di mana nanti pada hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, dan hari kesembilan, dilakukan sampling tiga ekor mencit untuk mengetahui replikasi virus pada organ mencit. Dan pada hari keempat belas, dilihat pengamatan diamati hingga hari keempat belas untuk mengetahui survivor rate-nya. Berdasarkan penelitian tahap tiga, didapatkan hasil bahwa berat badan dan suhu tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tidak ada perbedaan yang signifikan juga dengan antarperlakuan dan tidak menunjukkan gejala apapun pada mencit. Kemudian dari pengujian replikasi virus pada organ, di sini saya menggunakan organ yang saya fokuskan adalah organ paru sebagai target utama dan organ reproduksi, di mana pada organ paru virus tersebut dapat bereplikasi pada hari ketiga hingga hari ketujuh post infeksi, dan setelah hari kesembilan, hari keempat belas, sudah tidak ditemukan virus tersebut pada paru-paru. Dan yang menarik adalah ditemukan adanya dua virus yang dapat bereplikasi pada organ reproduksi dari virus A9N2 isolat tahun 2016 pada reproduksi mencit. Dan kemudian untuk dari hasil histopatologi, terdapat adanya perubahan pada organ paru, terutama adanya hemorragi, kongesti, di septa alveoli. Kemudian secara umum gambaran histopatologi pada organ reproduksi tampak normal, hanya ada kurang dari 5% adanya hemorragi maupun adanya kongesti. Kesimpulan dari tahap tiga, yaitu virus avian influenza subtipe H9N2 yang telah diisolasi dan diidentifikasi bersifat low pathogenik terhadap mencit, tetapi virus tersebut dapat bereplikasi pada organ paru dan reproduksinya mencit. Temuan baru dari penelitian saya, yaitu pertama adalah hasil penelitian penelusuran didapatkan dua virus avian influenza subtipe H9N2 dari isolat tahun 2016 dan 2017 yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat pada ayam broiler, di mana selama ini hanya terfokus pada ayam petelur. Hasil ini menunjukkan bahwa virus avian influenza subtipe H9N2 sudah menyebar sebelum tahun 2017 saat pertama kali ditemukan di Indonesia. Kemudian ketiga adalah kedua isolat virus H9N2 memiliki spesifitas reseptor terhadap asam syalat alfa-26 yang banyak ditemukan pada mamalia termasuk manusia, sehingga memungkinkan virus H9N2 ini menular human-to-human infection. Kedua isolat virus avian influenza subtipe H9N2 dapat bereplikasi pada organ paru dari mencit dan isolat virus tahun 2016 dapat bereplikasi pada organ reproduksi mencit yang dapat berpotensi mengganggu organ reproduksi pada manusia. Kemudian keenam adalah penggunaan metode sequencing antara metode sangat dan metode deep sequencing minayon. Saran dari penelitian ini adalah yaitu diperlukan adanya surveillance aktif untuk memonitoring adanya virus lopatogenic maupun highly patogenic avian influenza pada ayam yang dapat mengancam kesehatan manusia sebagai early warning system. Juga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan hewan coba mamalia yang lain seperti ferret dan monyet untuk memperoleh gambaran pola infeksi pada manusia terutama pada gangguan organ respirasi dan fungsi reproduksi dari manusia. Ketiga adalah penerapan biosafety dan biosekurity pada industri ayam broiler sangat penting dilakukan untuk pencegahan dari adanya penularan virus H9N2 di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Pimpinan Sidang, Rohaf Lusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.